Raihan mata JDT dari kandang Shanghai Port nampaknya harus dibayar mahal. Seperti yang sudah difahami lawan perdana JDT di AFC Champions League Elite, merupakan pemimpin kelas semen di China Super League. Klub China itu juga diperkuat bekas pemain timnas Brazil dan klub papan atas Premier League Chelsea Abang Oscar. Meski berhasil mendapatkan satu mata berharga di kandang Shanghai Port, selepas menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2, JDT harus membayar mahal hasil tersebut. Kejayaan tersebut bagaimanapun terpaksa ditelan dengan hakikat perit selepas beberapa pemain dilihat meninggalkan padang dengan mengalami kecederaan. Penyerang baharu JDT, Jorge Obregón terpaksa diusung pada babak kedua selepas mengalami kecederaan dan memberi ruang kepada rakan sepasukan, Berkson, untuk beraksi. Ujian kedua dihadapi oleh Harimau Selatan apabila pertahanan Korea Selatan, Park Jun-hyeong juga digantikan dengan Feroz Baharudin akibat kecederaan. Kapten pasukan JDT, Netso Insa, dikesan memegang dadanya selepas hampir 75 menit beraksi sebelum Hongwan masuk untuk menggantikan peranannya. Sebelum ini, JDT telahpun kehilangan khidmat Jordi amat juga akibat kecederaan, namun pemain itu sudah berada di bangku simpanan semalam. Skuad Harimau Selatan akan melayan kunjungan satu lagi klub China, Shanghai Shenhua, pada 1 Oktober di Stadium Sultan Ibrahim sebelum dua jaguh Korea Selatan menanti. Tiga mata wajib diraih Skuad Hector Bidoglio, agar terus bersaing di level elite Asia. Menurut korang, mampukah JDT menang di kandang? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!